Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kenalin aku Endri Kotorolaki Aku seorang Youtuber Apologit Kristen yang siap untuk membela iman Kristen Siap untuk membela iman Kristen Kita akan membahas mengenai apakah Alkitab kita, Injil kita Sudah dipalsukan karena setiap saat, setiap detik katanya Selalu saja direvisi Kalau permasalahan dari teman muslim kita adalah Perevisian terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris Atau bahasa Arab yang tadi aku bacain Jelas Al-Quran juga mengalami hal yang sama Kalau bahasa Arab yang tadi aku bacain Jelas Al-Quran juga mengalami hal yang sama Emu, emu Jelas Al-Quran mengalami hal yang sama Maksudnya sama direvisi begitu Seperti kitab bubibel begitu Sudah pembukaan pakai kata salam milik muslim lagi Ketemu rainnya tak sampluk lambimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Sahabat rahasia Alip Ini muncul lagi seorang polemikus dari kekristenan yang katanya akan membela kekristenan Luar biasa narasinya Jadi sepertinya dia ini memang polemikus baru ya Saya juga baru tahu ada dia yang menamakan dirinya adalah Enrico Tukaraki Jadi begitu katanya tadi dia menamai dirinya Sahabat Iwan Villa Mari kita lihat apa yang dituduhkan dia terhadap Al-Quran Apakah betul Al-Quran mengalami revisian Berikut videonya Bahasa Arab yang tadi aku bacain Jelas Al-Quran juga mengalami hal yang sama Kalau begitu Al-Quran juga direvisi dong Karena Al-Quran mengalami beberapa revisi di dalam terjemahannya Contohnya saja kalau kita membaca surah Anisa E34 Dimana Dimana kalau kita melihat di dalam terjemahan tahun 60 Kata koamun ini diartikan sebagai pemimpin Kalau kita lihat pada edisi penyempurnaan 2002 Kata koamun jadi pelindung Pada penyempurnaan 2019 Kata koamun jadi penanggung jawab Artinya di dalam terjemahannya sendiri Selalu saja ada perbedaan Dan selalu saja direvisi Tetapi apakah dengan penggantian arti kata koamun Kata koamun itu digantikan Tidak Demikian juga dengan Al-Quran Baik saya tambahkan penjelasannya begini Dalam surat Anisa ayat ke-34 Koamun adalah bentuk jamak dari kata koam Kemudian petugasnya atau pelaksana koam ini tadi Jika dia adalah seorang laki-laki yang memiliki tugas Dan atau apa yang diharapkan darinya Dan jika melaksanakan tugas dengan sesempurna mungkin Dan berkesimenambungan Itu disebut dengan koim Kemudian pada kata yang pertama Yaitu Ar-Rijaluh atau Ar-Rajul Yang berarti adalah banyak laki-laki Jadi laki-laki dalam bentuk jamak Dan seringkali ini diartikan sebagai pemimpin Menurut Al-Maragi menjelaskan bahwa Koam disini adalah keutamaan laki-laki daripada perempuan Di antara keutamaan tersebut adalah Pertama disebut dengan fitrawiyun Yang menunjukkan kepada kekuatan laki-laki Dan kesempurnaan bentuk yang diikuti dengan kemampuan akal Dalam berpikir Laki-laki itu tentunya jauh lebih kuat dibandingkan perempuan Sehingga mereka atau para laki-laki ini Dapat berpikir dengan sehat Dan dalam memulai suatu urusan Dan dapat menanganinya dengan tenang Kedua mereka itu disebut juga dengan kasabiun Yang berarti kemampuan laki-laki Dalam bekerja dan menangani urusan-urusan Oleh karena itu Laki-laki atau suami memiliki beban Untuk memberi nafkah terhadap istri Nuh Abbas R.A. menafsirkan ayat ini berkata Makna ayat ini bahwa laki-laki adalah umarok Atau pemimpin bagi kaum perempuan Dan perempuan diwajibkan untuk mentaati suaminya Pada perkara yang telah Allah perintahkan kepada mereka Kemudian menurut Imam Ad-Daha' berkata Ayat ini bermakna bahwa laki-laki adalah pemimpin Baik kaum perempuan Mereka memerintahkan kepada para istri Untuk mentaati Allah Pada ayat ini Allah menggunakan kalimat Tidak menggunakan dengan kata yang lain Misalkan Disinilah letak ketinggian Balagoh atau sastra Al-Quran Kalimat ini memberikan makna bahwa Kebaikan atau kelebihan itu dimaksudkan untuk kebaikan Dan masalah kedua belah pihak Maka disini sedikitpun tidak tersirat Mendiskriminasikan atau merendahkan perempuan Karena suami sama dengan istri Dan sebaliknya Jadi pemaknaan tentang surat Anissa Ini tadi ayat yang ke-34 itu Memang tidak ada masalah Walaupun itu diterjemahkan menjadi Tiga kata yang berbeda Karena memang makna Kepemimpinan yang sebenarnya itu Bisa menjadi adalah pelindung Dan bisa juga menjadi guru Terhadap istrinya Jadi memang tidak ada masalah Persis seperti apa yang disampaikan oleh Si anak yang bau SD ini tadi Ya saya setuju di bagian itu Lalu apalagi yang dibahas oleh Si Enrico ini tadi Mari kita simak video selanjutnya Terjemahan kita selalu saja Pasti akan kita revisi Karena itulah tujuan dari terjemahan Supaya orang yang membaca teks aslinya Bisa memahami lewat terjemahan Dan kita tahu bersama bahwa bahasa itu Adalah hal yang dinamis Artinya selalu berubah Tahun 1990 Tahun 2000 Tahun 2022 Bahasa Indonesia tetap masih bahasa Indonesia Tapi gayanya pasti sudah berbeda Dari masa ke masa Oleh karena itu Kita butuh untuk merevisi terjemahannya Tapi apakah dengan merevisi terjemahan-terjemahan tersebut Kita memalsukan Alkitab kita Jawabannya adalah tidak Kita memiliki teks asli Yang masih utuh Yang masih sama Dari semulanya Sampai sekarang Dan jumlahnya adalah 5.366 manuskrip Dibandingkan dengan Al-Quran Al-Quran hanya memiliki sekitar 7 manuskrip saja Dimana beberapa manuskrip diantaranya Hanya berjarak belasan tahun Dari kematian Yesus Kalau Al-Quran Jelas berjarak sekitar Beberapa puluh tahun Bahkan ratusan tahun Dari kematian Nabi Muhammad Beberapa puluh tahun Bahkan ratusan tahun Dari kematian Nabi Muhammad Tapi meskipun kita memiliki 5.366 manuskrip Dan jarak yang sangat-sangat dekat Dengan peristiwa Bahkan akurasinya sangat-sangat tinggi Alkitab kita masih saja dibilang palsu Itu kembali kepada pemikiran kita sendiri Apakah kita mau percaya dengan bukti yang empiris Bukti sejarah yang ada Atau kita mau percaya saja Apa yang dikatakan kepada kita Dan imani saja Nah di bagian inilah terkesan bahwa Pernyataan dari Enrico Tukaraaki ini Terkesan dipaksakan Bahwa dia sendiri menyatakan Manuskrip kitab Bibel itu Ada 5.366 manuskrip Dan bisa divalidasi secara sejarah Dan itu akurat menurut dia Apakah benar demikian? Lalu bagaimana Anda membuktikan bahwa 5.366 manuskrip itu adalah semuanya firman Tuhan? Lalu dari mana mereka Bapak-bapak gereja Menyeleksi mana yang firman Tuhan Dan mana yang bukan? Dengan cara apa mereka menyeleksinya Lalu terbentuk kanonik kitab Anda? Kemudian memang pernyataan di dalam Al-Quran itu Bahwa kitab selain Al-Quran itu Ditulis oleh tangan-tangan kotor mereka sendiri Tetapi saya tidak akan menggunakan Al-Quran Untuk membahas tentang bagaimana mereka Menulis kitab mereka Di sini ada pernyataan pendeta besar Yaitu pendeta Jimmy Pardede Apa yang dikatakan oleh Jimmy Pardede ini Supaya nanti bisa didengar oleh Semua kalangan umat Kristen Termasuk si Enrico Tukaraaki ini tadi Ini bagian yang unik Karena meskipun diletakkan di dalam Injil Yohanes Tetapi mempunyai cara penulisan Yang lebih mirip Injil Sinoptik Ketimbang Yohanes Jadi dari gaya pemakaian bahasa Dan juga dari istilah-istilah Dari bahasa Yunani Yohanes 8 ini mempunyai keunikan Dibandingkan bagian lain Maksudnya ayat 1 sampai ayat 11 Mempunyai keunikan dibandingkan Bagian lain dari Injil ini Sehingga ketika orang membaca Injil Yohanes di dalam bahasa asli Mereka akan menemukan Ada seperti tambahan Atau ada seperti hal yang tidak mulus Dari fasal 7 bagian terakhir Sampai fasal 8 ayat yang ke-12 Bahkan kalau saudara membaca Fasal 7 ayat 52 Lalu loncat baca fasal 8 ayat 12 Saudara menemukan justru lebih mulus Gambaran kelanjutan cerita Dari Injil ini Keunikan dari fasal 8 ayat 1 sampai 11 Kita tidak tahu Tapi sangat mungkin bagian ini adalah bagian Yang sengaja dimasukkan Untuk membuat adanya Fokus Sehingga Ketika orang membaca kisah dari Yohanes 8 Dari 7 ke 8 Cerita ini menjadi cerita yang kuat Karena diletakkan dengan cara yang unik Seperti itu Nah kalau saudara bilang loh pak Jadi maksudnya ada tambahan Dari Injil Yohanes Iya ada tambahan Nah kalau saudara bilang loh pak Jadi maksudnya ada tambahan Dari Injil Yohanes Iya ada tambahan M.U 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 M.U